kemudian cucunya Nabi Muhammad yang bernama Zainal Abidin Zainal Abidin namanya Ali Ali putranya Al-Hussein Hussein putranya Ali Ali mantuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hussein ini cucu kesayangan Nabi setelah Al-Hasan yang paling dicintai keluarga Nabi oleh Nabi diantaranya adalah Al-Has cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi yang kita ceritakan disini adalah Al-Hussein, anaknya Hussein yang bernama Zainal Abidin perhiasan orang-orang yang ahli dalam ibadah satu saat beliau sedang digubuk ketika sedang digubuk tiba-tiba gubuknya terbakar manusia coba untuk memadamkan api pada akhirnya api tersebut padam ketika padam ternyata sedang ada Zainal Abidin sedang sujud di dalam gubuk tersebut kemudian ketika sudah dilihat banyak orang beliau segera mencepatkan sholatnya supaya bisa salam karena malu dilihat oleh banyak manusia kemudian ketika sudah ditanya kenapa? sudah kau kebakaran kok gak kabur? alasannya simple aja saya malu kepada Allah sang pemilik api kok bisa takut dengan api dunia sementara di depanmu ada api jahannam dia pilih ketakutannya kepada Allah ketimbang api dunia kalau anton gak usah coba-coba lah kabur-kabur aja lah emang banyaknya cerita unik dari beliau beliau itu tinggal di padang pasir Iraq Al-Hasan tinggal di Iraq ketika dikufah Al-Hasan sampai dikufah ini bapaknya ngomong sampaikan kepada para ummah sampaikan kepada para akhawat jangan coba-coba deketin Al-Hasan kenapa? terfitnah ganteng karena anak saya tukang kawin ini kata Ali bin Abi Talib r.a.w. ternyata betul dimanapun Al-Hasan berada ketika ngeliat perempuan perempuan ngeliat beliau pasti demen kenapa? casingnya casing Nabi muka-muka Nabi Muhammad s.a.w. orang yang paling mirip dari keluarga Nabi Muhammad s.a.w. dari bentuk wajahnya adalah Al-Hasan banyak perempuan-perempuan yang suka dengan Al-Hasan r.a.w. ada pun Al-Husayn beda dengan Al-Hasan jadi gak kembar beda sekitar 3 tahun Al-Husayn punya anak namanya Ali Zainal Abidin satu saat beliau sholat ketika sedang sholat tiba-tiba di tengah keluarganya ada ular yang buntutnya suka berderik jalan melewati tubuh anaknya yang sedang tidur Zainal Abidin tawakalnya kuat ihfadillah yahfadka jagalah batasan-batasan Allah jagalah ketakwaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yahfadka pasti Allah akan menjagamu anteng sholat dilewatin sama ular diem aja terus sholat kemudian selepas sholat hilang tuh ular keluarganya dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala lelah kalau kita kan bingung lagi sholat ada ular lewat jangankan anak kita kabur anak dibuat 2 mat kenapa kok bisa seperti itu? keyakinan yang kuat selamat menikmati